Hai heboh Nadia Mustika Rahayu mantan istri Rizky The Academy menjenguk Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang merupakan anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar seperti yang diketahui anak dari pasangan Leslar tersebut baru saja menjalani operasi penyakit hernia di rumah sakit Bunda Menteng Jakarta Selatan kehadiran Nadia Mustika di rumah Lesti Kejora untuk menjenguk baby L ditemani langsung oleh Isdahlia dan anaknya Salsa tak hanya itu saja mereka terutama Nadia Mustika juga membawa oleh-oleh untuk sang buah hati Leslar yakni Abang L berupa mainan anak-anak dan buah-buahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar selaku tuan rumah langsung menyambut kehadiran mereka di kediaman Leslar Lesti juga menyiapkan beberapa hidangan berupa makanan untuk Nadia, Isdahlia dan rombongan yang ikut dengan mereka tentu saja hal tersebut langsung disambut baik oleh banyak netizen tanah air mereka memuji kedewasaan Lesti Kejora dan Nadia Mustika yang mana selama ini keduanya sempat diisukan hubungan mereka tak membaik semenjak Nadia menikah dengan Rizky Bilar yang tak lain merupakan mantan pacar Lesti Kejora hal ini tak lepas dari inisiatif Isdahlia yang menginginkan Lesti Kejora dan Nadia Mustika berteman menurut sang penyanyi dangdut senior itu Nadia dan Lesti Kejora sama-sama sudah dianggap seperti anaknya sendiri layaknya salsa seperti yang diketahui Abang Elsan ini kondisinya semakin membaik usai dioperasi beberapa waktu lalu bahkan bayi tampan yang baru genap berusia 8 bulan tersebut sudah dibawa di berbagai acara seperti baru-baru ini di acara fashion show Zazkia Sungkar Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga terlihat sangat bahagia melihat sang anak semakin sembuh dan sehat dari penyakit yang dideritanya hal itu diketahui lewat unggahan Lesti dan Rizky Bilar di instastory instagram pribadi mereka setelah menjalani operasi dan pulang ke rumah Abang El terus dibanjiri dengan berbagai kadu dari para penggemar dan rekan artis ucapan dan doa juga terus dilayangkan oleh para netizen yang menginginkan Abang El untuk cepat sembuh sampai detik ini Begitulah informasinya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment bagi yang sudah lakukan kami doakan semoga rejekinya berkah dan terus berlimpah